selamat menikmati selamat menikmati hadir Bu Guru Siti Sukriyah Siti Sukriyah hadir Ibu Siti Sukriyah hadir Ibu hadir semua ya hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 tentang gaya dan gerak Ibu akan tampilin videonya baik Ibu gaya gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak perubahan kerudukan atau perubahan bentuk gaya juga dapat dipengaruhi sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda nah pengaruh gaya terhadap benda pertama gaya mengubah bentuk benda nah dapat lihat ya di contohnya gaya tekan tangan mengubah gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat contohnya kayak coklat menjadi cair terus lilin yang dapat dibentuk batu-bata nah pengaruh gaya terhadap benda dua gaya mempengaruhi benda diam nah contohnya kayak kereta bergerak ketika ditarik kuda benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya contohnya benda akan berpindah ketika ditarik atau didorong seperti kita mendorong meja nah meja itu akan berpindah tempat pengaruh gaya terhadap benda tiga gaya mempengaruhi benda bergerak nah benda yang semula bergerak dapat menjadi diam atau bergerak lebih cepat dan berubah arah kayak kita mengayuh sepeda nah sepedanya itu kan akan bergerak gerak benda gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai akibat benda itu dikenai gaya nah faktor yang mempengaruhi gerak benda pertama itu besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda nah semakin kuat menarik ketapel semakin jauh kerikir terontal yang kedua besar kecilnya gaya gesekan contohnya kayak bersepeda di jalan asfal lebih mudah bergerak dibanding bersepeda di jalan batuan pengaruh gaya terhadap benda di dalam air gaya di dalam air nah contohnya ini kayak gini nih benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air nah benda itu dapat terapung tenggelam atau melayang nah contohnya itu eksperimen pada telur benda-benda itu ada garam sendok telur dan air pertama itu telur yang dimasukkan baik akan tenggelam di air tawar jadi telur yang masih baik itu akan tenggelam di dalam air nah namun jika air ditambahkan banyak garam telurnya akan mengapung nah jadi jika airnya itu ditambahkan banyak garam mengakibatkan telurnya menjadi mengapung nah jika air ditambahkan garam dengan jumlah yang pas maka telurnya akan melayang di air nah kita simak ya penjelasannya kenapa telur bisa mengapung melayang dan tenggelam di dalam air nah masa jenis telur sama dengan masa jenis air masa jenis telur lebih besar dari masa jenis air sehingga telur tenggelam di air melalukan banyak garam ke dalam air menyebabkan masa jenis air lebih besar dari masa jenis telur dan telur menjadi mengapung nah penambahan garam dengan jumlah yang pas itu menyebabkan air telur menjadi melayang di dalam air nah menyebabkan masa jenis air sama dengan masa jenis telur bila kita menambahkan garam dengan jumlah yang cukup nah telur akan menjadi melayang tenggelam dan mengapung dipengaruhi oleh masa jenis nah disini juga ada macam-macam gaya pertama itu ada gaya kontak nah gaya yang ditimbulkan karena gaya langsung bersentuhan dengan benda contohnya seperti gaya otot contohnya kayak kita mendorong meja lalu gaya gesek seperti kita menggunakan sepatu roda nah arah gaya gesekan dan arah bendanya seperti gambar ini lalu ada pegas ketika kita memanah yang kedua itu ada gaya non-pontak gaya yang timbul meskipun tidak bersentuhan dengan benda contohnya seperti gaya magnet dan gaya gravitasi nah ada gaya otot nih yang pertama gaya yang ditimbulkan oleh gerak otot seperti gerakan push up mendorong lalu mengangkat benda yang kedua itu ada gaya gesek gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda gaya gesek permukaan motor dengan asfal lalu ada gesekan antara kain pel dengan lantai lalu ada gesekan permukaan benda dengan lantai dan gesekan antara sepatu dengan asfal nah yang ketiga itu ada gaya pegas gaya yang ditimbulkan oleh merenggangnya benda-benda asasi seperti karet per dan pentil aktivitas pemanahan saat akan membidik anak panah lalu yang kedua ada contohnya karet yang ditarik nah yang keempat ada gaya magnet gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet benda yang dapat ditarik atau dorong magnet disebut benda magnetis sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda dia magnetis kemanfaatan kemanfaatan gaya nah seperti kereta maglev atau magnetic gravitation lalu penggunaan magnet pada kompas dan penggunaan magnet pada kulkas nah yang kelima ada gaya gravitasi gaya tarik bumi terhadap suatu benda dengan demikian benda-benda yang dilemparinya akan selalu jatuh semakin jauh benda dari pusat gravitasi maka gaya gravitasinya semakin lemah seperti contohnya itu astronot dapat melayang karena pengaruh gaya gravitasi bumi di luar angkasa lebih kecil daripada di bumi nah bagaimana semuanya paham paham ibu kok pada lemes sih belum makan bu supaya semangat lagi kita tepuk secerdas yuk yuk ibu ikut ini ibu ya ibu tepuk secerdas berkarakter berkarakter menyenangkan 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 luar biasa luar biasa hebat 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 ya ibu tepuk secerdas cerdas berkarakter menyenangkan menyenangkan luar biasa luar biasa hebat 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 gimana udah semangat lagi udah bu semangat semangat ada yang mau ditanyain atau belum jelas tampilan video ibu udah paham semua oke ibu akan mengirimkan tugas ya kalian bisa cek di whatsapp baik yang menyenangkan tugasnya siap ibu kalau begitu ibu kalau begitu ibu akhirnya ya pertemuan kita hari ini siap bu siap ibu sebelum kita doa ya doa dalam hati mulai berdoa selesai oke semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu selamat menikmati